Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gue es, salam gue pedal Ketemu lagi bareng gue, Toton Mugiono Nah, di video gue kali ini Gue mau membagikan Keseruan gue hari ini Buat mencuci si Pacific Cameroon 6 Yang kemarin atau minggu lalu Sempet gue buat main Di trek tanah, yaitu tepatnya di Jatika Waron Ikutin terus keseruan gue hari ini Karena mungkin ini sih Bukan tips Untuk mencuci sepeda, tapi bagi teman-teman Yang mau mengikuti cara gue Untuk mencuci sepeda Bisa diliat di video ini Dan kalian mungkin bisa Membagikan jika ini bisa bermanfaat Buat teman-teman yang lain Jadi, ini bukan tips ya dari gue Tapi lebih ke arah, gimana sih caranya Toton Mugiono ini Mencuci sepedanya Oke guys, kita langsung aja ya Jadi gak perlu lama-lama lagi Oh iya, jangan lupa stay di rumah aja Stay at home Tetap di rumah aja Oke, kita langsung menyaksikan video gue Mencuci sepeda hari ini Ikutin terus keseruan gue hari ini Thanks for watching buat kalian semua Salam gue Salam gue Salam gue Salam gue Minggu lalu sempet gue bawa ke Jatika Waron Dengan kondisinya seperti ini nih Pulang-pulang Makanya Sekarang Harus Dicuci Karena udah seminggu gak dicuci Udah pada mengerak si tanah-tanahnya Tuh Di bagian Down tube frame-nya Di bagian Arm crank-nya Di bagian Di belakang crank Deket FD Nah, itu udah cukup banyak kotorannya Jadi bisa dilihat Tuh Di bagian Belakang tuh Lihat Bisa dilihat Sendiri Jadi banyak Tanahnya Nah, ini Tugas kita adalah Ngebersihin Si sepeda kamera 6 hari ini Kenapa? Karena kan lagi musim begini juga Jadi harus bisa bersih-bersih lah Terus Yang kedua Karena Memang Kalau gak dibersihin Ini gak boleh Masuk ke rumah Sama bini Makanya Wajib bersih Oke guys Kita langsung aja Ke pencuciannya Nah, saatnya mencuci Jadi Gue Kali ini Mencuci sepeda si kamera 6 Menggunakan beberapa perlengkapan Seperti Sabun mencuci piring Spons Ada juga Sikat Pencuci botol Sikat cuci Kanebo Ditambahkan dengan Air Dan juga Gayung Dan Selang Jadi Itu tadi perlengkapan-perlengkapan Yang gue sihatkan Untuk pencuci hari ini Nah, ini dia Si pasifika meronam Yang sudah dekil Karena minggu lalu Gue pakai Ke treknya Kebun jati Hutan jati di Kawaron Nah Pertama-tama Gue Campur Atau sedikit Mencampurkan Deterjen Sabun Si pencuci piringnya Dengan air Setelah gue rasa cukup Kita langsung Ke pencucian yang pertama Yaitu Di bagian Tire depan Nah, band depan ini Gue sikat dulu nih guys Mulai dari Bagian atas Samping Kanan-kiri Sikatnya secara horizontal Dan vertikal Bagaimana caranya bisa Hilang Dan Setelah selesai Atau setelah Bersih semua Kita bilas Jangan Sampai Disemprot Jadi saran gue Cukup Dibilas Sampai Bersih Oke guys Nah ini tips yang pertama Untuk mencuci Tire Jadi yang bagian depan Seperti itu Sama Dilanjutkan Ke bagian belakang Juga seperti itu Jadi Mulai mencampurkan Si Deterjen Atau Mencampurkan Si Sabun Mencuci piring Sikat ban Bagian Tretnya Atau yang Bagian Ber Langsung dengan Bagian Permukaan Tanah Nah Di bagian Kanan-kiri Langsung Jika Sudah selesai Dibilas Saja Tidak Boleh Disemprot Jadi gak pernah Gua semprot Guys Cukup Dibilas Saja Dengan Air Mengalir Seperti ini Secukupnya Dilanjutkan Ke step Berikutnya Biasanya Gua mencuci Bagian Handlebar Dulu Nah Handlebar Ini Jarang Dicuci Cuma Dilap Aja Pakai Kanebo Yang Dibasah Nah Seperti Ini Jadi Cukup Dilap Lap Saja Bagian Baik Handle Ram Terus Handlever Terus Bagian Stem Dan Lain Lainnya Yang Ada Di Bagian Cockpit Depan Cukup Dilap Saja Pakai Kanebo Basah Nah Hasilnya Nanti Seperti Ini Hasilnya Lebih Bersih Tanpa Air Jadi Cukup Dilap Saja Karena Berpotensi Air Masuk Ke Bagian Headset Oke Setelah Selesai Kita Lanjutkan Ke Bagian Fork Nah Di Fork Ini Juga Cukup Hati Hati Karena Pengalaman Gua Sebelumnya Gua Pernah Fork Ini Sampai Kemasukan Air Di Servis Ternyata Pada Karatan Di Bagian Si Pernya Nah Kita Lap Lap Aja Ketika Ada Bagian Yang Sulit Dijangkau Ini Kita Menggunakan Sikat Mencuci Botol Jadi Seperti Ini Di Bagian Rem Terus Rotor Dan Lain Sebagainya Ini Nantinya Kita Lap Lagi Pake Kanebo Yang Sudah Kering Kanebo Yang Dibasahkan Tapi Agak Ini Jangan Ada Air Jadi Cukup Pake Kanebo Saja Nah Semuanya Forknya Di bagian Fork Ini Dilap Lapin Aja Jadi Jangan Sampai Ada Yang Disiram Atau Disemprot Menggunakan Air Setelah Semuanya Dirasa Cukup Bersih Mulai Dari Bagian Atas Stension Terus Tabung Fork Rotor Terus Rem Ini Sudah Bersih Semua Kita Masuk Ke Bagian Yang Paling Inti Dan Yang Kemarin Memang Banyak Apa Ya Banyak Kotorannya Yaitu Di Bagian Dontube Frame Pacific Cameroon 6 Ini Kenapa Karena Emang Kemarin Diterak Tanah Jadinya Ya Begitulah Banyak Kotorannya Di Bagian Bawah Kita Mulai Dari Bagian Top Tube Frame Ini Juga Sama Gue Menggunakan Kanebo Jadi Yang Cukup Dibasahin Aja Nah Ke Bagian Dontube Baru Sama Pake Kanebo Yang Sudah Dibasahin Juga Cuma Ditambahkan Sedikit Sabun Pencuci Piring Tadi Agar Lebih Licin Jika Susah Ada Kotoran Yang Sulit Nah Ini Biasanya Gue Menggunakan Sikat Jadi Jangan Terlalu Apa ya Jangan Terlalu Ini Banget Nyingkatin Jadi Biasa Aja Nantinya Dilapin Lagi Pake Kanebo Biar Biar Airnya Nggak Banyak Ngendap Di Bagian Frame Karena Frame Ini Kan Udah Inner Jadi Takutnya Air Pada Masuk Dari Bagian Inner Kabel Nah Selanjutnya Di Bagian Pedal Pedal Ini Juga Gue Pake Sikat Dulu Karena Memang Banyak 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 Tanah Sampai Sekiranya Bersih Dipake Spons Juga Nanti Sekiranya Sudah Bersih Baru Dibilas Nah Ini Yang Bagian Bagian Sulit Nya Juga Biasanya Menggunakan Si Sikat Botol Dia Sangat Bermanfaat Buat Mencuci Sepeda Untuk Menjangkau Bagian Bagian Yang Sulit Dijangkau Tools Lain Jadi Biasanya Gue Menggunakan Sikat Botol Ini Buat Bagian Bagian Yang Sulit Dijangkau Nah Ini Bagian FD Terus Bagian Bagian Belakang Belakang Kering Nah Itu Gue Pakainya Sikat Sikat Botol Seperti Ini Nah Jika Dirasa Sudah Bersih Semua Baru Nanti Kita Bilas Lagi Nah Ini Cukup Pakai Kanebo Juga Jadi Cukup Dilap Lap Dengan Kanebo Jangan Disiram Jadi Sekali Lagi Jangan Disiram Atau Disemprot Karena Nantinya Potensi Mengendap Airnya Di Bagian Frame Nah Selanjutnya Kita Balik Bagian Kanan Nah Di Kanan Ini Karena Gearset Jadi Gearset Di Bagian Kanan Ini Harus Lebih Hati Hati Jadi Ini Kalau Misalkan Banyak Menggunakan Air Atau Banyak Menyemprot Air Nantinya Banyak Yang Part Banyak Yang Cepet Diganti Atau Cepet Karatan Nah Yang Kotor Di Bagian Bawah Kering Kita Sikat 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 Nah Ini Paling Penting Ke Sprocket 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 Mau Gue Bersihin Jadi Biasanya Gue Bersihin Pake Cairan Pake Yang Tadi Cairan Pembersih Piring Nah Ini Untuk Mencuci Piring Biasanya Gue Pake Langsung Ke Sikat Cuci Langsung Disikat Ke Bagian Si Sprocket Nah Bisa Dilihat Sprocket Langsung Bersih Atau Pinclong Lagi Setelah Itu Biasanya Gue Tambahin Pake Spons Jadi Spons Ditambahin Cairan Terus Dielapin Juga Nah Untuk RD Nya Juga Sama Ada Beberapa Yang Gue Sikat Sikat Di Bagian RD Kenapa Biar Kotoran Kotoran Turun Nah Ini Setelah Semuanya Bersih Jadi Setelah Semuanya Bersih Biasanya Gue Nggak Disiram Cuma Dikucur Kucurin Air Aja Jadi Nggak Disemprot Jadi Cukup Dikucur Kucurin Air Aja Di bagian Sprocket Biar Biar Busa Busanya Tadi Pada Turun Jadi Ingat Nggak Gue Semprot Atau Jangan Disemprot Nah Seperti Ini Nah Bisa Dilihat Seperti Itu Guys Selanjutnya Ke Bagian Rantai Nah Ini Untuk Mencuci Rantai Biasanya Gue Gunakan Spons Dan Rantainya Gue Jepit Terus Diputer Sampai Rotasinya Ketemu Lagi Jadi Seperti Ini Nah Ini Di Bagian Atas Bawah Yang Gue Jepit Jadi Bisa Dilihat Nanti Hasilnya Dan Gue Lanjutkan Nah Seperti Ini Kotorannya Jadi Pada Keangkat Semua Nah Sekarang Gue Lanjutkan Di Bagian Kanan Kiri Nah Lanjutkan Lagi Biar Tambah Kinclong Guys Jadi Gue Coba Beberapa Kali Nah Setelah Selesai Juga Sama Jangan Disemprot Jadi Cukup Dibilas Saja Dengan Air Seperti Ini Nah Hasilnya Bisa Dilihat Nih Tuh Lebih Jernih Kan Jadi Lebih Kelihatan Bersih Karena Memang Cairan Pembersih Ini Fungsinya Untuk Membersihkan Oli Atau Minyak Di Si Piring Piring Nah Makanya Digunakan Membuat Rantai Dan Juga Sprocket Ini Cukup Lumayan Bagus Bisa Menghilangkan Oda-noda Yang Dari Oli Tadi Setelah Semuanya Selesai Gue Lanjutkan Lagi Buat Mencuci Bagian Rims Dan Jari-jarinya Nah Di Bagian Rims Dan Jari-jari Ini Biasanya Rims Gue Bantu Pake Spons Yang Sudah Diberikan Cairan Pembersih Piring Dan Juga Di Bagian Freehub Biasanya Gue Pergunakan Sikat Botol Tadi Dan Juga Dikeringkan Dengan Kanebu Nah Seperti Ini Setelah Semua Jari-jari Dibersihkan Rims Dibersihkan Ini Juga Nanti Kita Cukup Membilas Dengan Air Yang Mengalir Secukupnya Jadi Jangan Terlalu Kencang Karena Kalau Kencang Menyemprot Nanti Kena Di Bagian Freehub Nah Cukup Seperti Ini Saja Buat Nyemprot Si Rims Yang Tadi Atau Yang Sudah Kita Cuci Nah Seperti Itu Guys Jadi Gue Nggak Mau Terlalu Banyak Nyemprot Dibagian Sepeda Ini Terutama Bagian Bagian Vital Sepeda Seperti Mulai Dari Atas Kayak Dibagian Headset Terus Dibagian Freehub Dibagian Bottom Bracket Dan Juga Dibagian Sprocket Karena Khawatir Nanti Ini Bisa Mempercepat Umur Si Sperpat Sepeda Ini Nah Selanjutnya Setelah Semua Beres Biasanya Gue Keringkan Dulu Dengan Kanebo Jadi Setelah Dikeringkan Nantinya Biasanya Gue Diamin Dulu Nanti Nunggu Sudah Airnya Pada Turun Gue Bantu Semprot Dengan WD Dibagian Part Part Yang Vital Yang Bisa Karatan Nah Setelah Itu Baru Gue Tambahin Pelumas Rantai Atau Biasanya Gue Tambahin Grease Jadi Seperti Itu Cara Gue Biasanya Mencuci Sepeda Kita Sudah Keringkan Jadi Mulai Dari Saddle Frame Terus Wheelset Sprocket Dan Lain Sebagainya Nah Ini Dia Sambil Nunggu Si Airnya Turun Hasil Cucinya Seperti Ini Guys Jadi Cukup Bersih Buat Gue Menjalankan Ini Sudah Menjalankan Mencuci Seperti Ini Sudah Cukup Lama Hasilnya Juga Lumayan Lah Nah Guys Akhirnya Selesai Juga Ncuci Sepeda Si Pacific Camera 6 Di Belakang Gue Ini Jadi Tadi Sedikit Apa ya Tips Dan Tata Cara Gue Selama Ini Mencuci Sepeda Mungkin Ini Berbagi Pengalaman Dari Sebelumnya Karena Sebelumnya Gue Punya Sepeda Patrol 094 Itu Sampai Masuk Ke Bengkel Akhirnya Beberapa Part Nya Harus Diganti Kayak BB Itu Gue Ganti Bottom Reket Ya Gue Ganti Terus Fock Nya Sempet Dibersih Airnya Terus Yang Lainnya Sampai Kabel Juga Pada Karatan Kabel Kabel Shifter Dan Lainnya Itu Sepet Pada Karatan Karena Pada Saat Gue Nyuci Itu Dulu Sering Disemprot Jadi Misalkan Fork Itu Gue Semprot Terus Bottom Reket Juga Dikrank Gue Semprot Terus Bagian HF Freehub Juga Gue Semprot Nah Ini Mungkin Sedikit Tips Bu Kalian Jadi Kalau Misalkan Mencuci Sepeda Jangan Terlalu Banyak Kena Air Jangan Terlalu Banyak Disemprot Terus Habis Selesai Dimandikan Atau Habis Selesai Dicuci Itu Dikeringkan Dulu Kalau Memang Yang Punya WD Kalian Bisa Tambahkan Semprotan WD Sedikit Di Beberapa Bagian Partnya Tapi Setelah Itu Setelah Kering Lagi Dilumasi Lagi Dengan Grease Atau Oli Yang Bisa Kalian Atau Yang Kalian Punya Di Rumah Mungkin Sekian Video Kali Ini Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Lainnya Jadi Jangan Lupa Stay At Home Di Rumah Aja Oke Guys Salam Guys Salam Dua Pedal Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh